Halo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Om TKJN Nah di video kali ini Saya akan membahas Tentang burung kacer Cara Menjadikan Burung kacer Mapan di Luar sangkar Ataupun jinak Di luar sangkar Nah tetapi sebelum saya lanjut video ini lebih lanjut Bagi kalian yang belum Subscribe channel ini Silahkan kalian subscribe Dan jika kalian Menyukai video ini silahkan Kalian like dan jika ada Pertanyaan Saran ataupun kritikan Silahkan kalian noturakan di kolom Komentar Nah langsung saja saya bahas videonya Nah yang pertama yang harus dilakukan Yaitu adalah Mempunyai burung kacer yang gesit Seperti ini gesitnya Lalu Diambil pakannya Dan minumnya Nah ini diambil Nah diambil Dan pakannya juga diambil Dan satunya lagi diambil Memang burungnya sangat gesit Nah inilah tantangan bagi para kicau maninya Yang mempunyai burung gesit Ataupun giras Harus menjenakan terlebih dahulu Nah ini saya langsung Saja Saya pas semprot Saya mandikan Saya mandikan pakai ini Ya burungnya memang gesit Gak masalah Karena ini baru permulaan Tidak masalah Nah ini saya sempat sampai Benar-benar Burung tersebut Basah Dan basah kuyuk Nah ternyata kok Dia gak mau basah Ya harus begini Nah sebentar Ini saya setting terlebih dahulu kameranya Oke Seperti ini Terus Ini Ini gampang Terus Begini Nah ini burungnya Saya mandikan Sampai dia benar-benar Basah Kuyuk Sampai dia Tidak mempunyai tenaga Untuk terbang Nah setelah Dimandikan Pakai Sprayer yang manual Sekarang kita mandikan Pakai Sprayer yang otomatis Gunanya Biar burung Kater tersebut Nah ini burungnya Disini Nah Biar Menjadikan burung kater tersebut Lebih Lebih apa Lebih tenang Nah kita sempat Pakai sprayer Nah Sampai dia Benar-benar Susah Untuk Terbang Dan Meloncat Dan Sampai Burung ini Benar-benar Diam Total Langsung ini Burungnya Kita Ambil Burungnya Nah Burungnya Kita Masukkan tangan Kita Sampai Burungnya Terbang Nah ini Burungnya Terbang Nah Langsung Kita Gunakan Jari Kita Kita Lus-lus Dulu Terlebih dahulu Dadanya Sampai Benar-benar Burung tersebut Mau Tenang Di tangan Kita Nah karena Ini burungnya Masih Giras Nah Jangan Sampai Kalian Gunakan Cara Kekerasan Untuk Di Langkah Ini Langkah Menggunakan Tangan Ini Jangan Sampai Menggunakan Kekerasan Lulu Dikarenakan Nanti Takutnya Burung Akan Menjadi Lebih Lebih Giras Lagi Nah ini Burungnya Oke Nah Itu burungnya Dia sudah Mulai Tenang Saatnya Kita Masukkan Lagi Wadah Kotoran Setelah Itu Kita Mainkan Lagi Dia pakai Tangan Mana burungnya Ini Nah ini Burungnya Nah ini Burungnya Sampai Dia benar-benar Mau Nangkring Di tangan Sampai Dia Benar-benar Benar-benar Mau Nangkring Di tangan Ya Nah Itu Burungnya Biarkan Dia tenang Terlebih Dahulu Dia menangkan Dirinya Biarkan Nah Itu Kita Lanjut Lagi Memboda Pakai Tangan Ataupun Mengejar Pakai Tangan Tetapi Jangan Pakai Kekerasan Nah Apa Minusnya Kalau Burung Kacer Jinak Total Ataupun Jinak Di Luar Sangkar Nah Itu Biasanya Akan Menyebabkan Burung Kacer Menjadi Lebih Galak Macet Dan Menjadi Lebih Bagong Ataupun Balon Kalau Ketemu Lawannya Nah Kalau ini Memang saya Gunakan Untuk Penelitian Nah Sampai dia Mau Nangkring Di tangan Kalau Belum Mau Nangkring Di tangan Belum Di Lepas Di Di Luar Sangkar Nah Ini Sampai Dia Oke Masih Belum Masih Belum Mau Tidak Masalah Gak 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 Ini Satu Satunya Lagi Mana Satunya Lagi Lah Kurang Satunya Lagi Satunya Lagi Sampai Benar Benar Mau Nangkring Di tangan Lah Ini Dia Belum Tenang Tapi Ini Sudah Termasuk Jinak Karena Ini Mau Saya Coba Untuk Untuk Apa Untuk Cina Di Luar Sangkar Jadi Harus Berhasil Karena Percobaan Ini Ditonton Orang Banyak Sampai Sampai Berhasil Karena Ini Belum Berhasil Maka Saya Lakukan Terus Menerus Sampai Dia Mau Nangkring Di Tangan Nah Mau Apa Burung Nah Itulah Burung Kacar Nah Itu Burung Nah Ini Ayo Burung Harus Tapi Belum Jat 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 Masih Oh Berarti Dia Kurang Mandinya Kita Tambah Durasi Mandinya Tambah Ya Tidak Perlulah Airnya Habis Mau Ngambil Lagi Nah Untuk Cara Ini Lakukanlah Sampai Satu Bulan Rutin Supaya Burung Mau Jenak Total Karena Ini Saya Buat Di Luar Sangkar Maka Harus Saya Nah Ketika Burung Kacarnya Belum Mau Nangkring Di Tangan Maka Yang Harus Dilakukan Yaitu Adalah Pegang Saja Burung Kacar Tersebut Tersebut Kalian Bisa Memegangnya Begini Ya Begini Ya Lalu Dilepas Lalu Dilepas Beginilah Ya Dipegang Begini Ya Lalu Dilepas Begini Nah Ini Burung Kacarnya Burung Kacarnya Ada Disitu Tujuhnya Supaya Apa Supaya Burung Kacar Beradaptasi Sama Kita Dan Lingkungan Kita Nah Itulah Tips Dari Saya Semoga Bermanfaat Saya Om TKC Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Gacordor Bermanfaatuh